jika sudah menempatkan dinding menyesuaikan denah kalian kita akan menempatkan pintu tetapi jika merasa denah tersebut mengganggu kalian kalian bisa menghidenya dengan cara klik denah klik kanan lalu hide itu elemen maka denah akan tersembunyi baik selanjutnya kita akan menempatkan pintu kembali ke tab arsitektur door disini Revit sudah menyediakan pintu kita bisa menyesuaikan menyesuaikan maka saya ingin mengedit ukurannya duplikat disini saya ingin ukurannya itu 90 cm dan 90 cm dan 210 cm oke jika namanya sudah kita ganti maka di heiknya pintu pun pun sama kita ganti menjadi 90 cm jika sudah oke 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 maka pintu pun sudah kita mendapatkan yang baru kita pasang kita pasang atau kita bisa mengganti tipe pintu sesuai selera kita dan mengeditnya sesuai yang kita inginkan ayunan ayunan daun pintu bisa kita sesuai sesuai menyesuaikan daun pintu dan pintunya pun sudah kita tempatkan sesuai dengan posisinya selanjutnya kita akan menempatkan dinding sesuai yang ada di denah disini kita akan disini saya akan memasukkan jenis jendela yang baru sebelumnya kita sudah mendownload libraries Revit pada Autodex maka kita akan mempunyai folder usmetric windows disini saya akan menggunakan windows casement single left maka open ya ini merupakan jendelanya saya akan tempatkan disini dan disini atau kita bisa mengganti model sesuai dengan yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati saya akan tempatkan disini escape jika sudah pada properties windows silhack merupakan tinggi dari lantai dasar menyentuh sisi paling bawah dari jendela disini kita gunakan bisa kita ganti menjadi seribu dan ini juga bisa kita lihat pada tampilan 3D nya pada jendela windows sliding 4 bisa kita edit type nya menyesuaikan keinginan kita tanpa menghapus yang ada pada refit maka kita duplicate kita bisa custom sesuai yang kita mau disini saya memakai ukuran 1,8 meter kali 1 meter oke disini kita ganti pada width nya kita ganti 1 meter dan height nya 1,8 meter oke jika sudah ini ini merupakan tampilan dari custom jendela bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian bisa dilanjutkan menempatkan jendela pada denah sesuai yang kalian inginkan terima selamat menikmati